Intro Benarkah foto yang diunggah di Twitter pada 10 Juli 2023 yang memperlihatkan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi bersalaman dengan Muhammad Ainu Najib atau biasa dikenal dengan Cak Nun yang terbaring di rumah sakit Yuk kita cek faktanya menggunakan mesin pencari anti-hoax ASE Mavindo pada search.backhoax.id Cara penggunaannya juga sangat mudah Pertama, masukkan judul artikel atau berita yang ingin ditelusuri pada kolom pencarian Lalu, tekan tombol enter pada keyboard Kemudian, akan muncul artikel atau berita yang dicari pada halaman website Faktanya, foto itu merupakan foto editan yang merupakan hasil manipulasi dari foto ketika Presiden Jokowi penjenguk BC Habibie yang tengah terbaring sakit di RS PAD Gatot Subroto pada 28 Oktober 2014 Sebagai informasi, Presiden Jokowi menjenguk Cak Nun di RS UP Dr. Sarjito pada minggu 9 Juni lalu Kepala Bagian Hukum dan Humas RS UP Dr. Sarjito, Banu Hermawan membinarkan kedatangan Jokowi dalam rangka menjenguk Cak Nun Menurut Banu, saat menjenguk Cak Nun, Jokowi ditemui istri Cak Nun, yakni Novia dan putra Cak Nun Banu menyebut, Jokowi berada di lokasi selama 15 menit Dengan demikian, klaim foto di Twitter dengan klaim Presiden Jokowi bersalaman dengan Cak Nun salah dan termasuk ke dalam kategori konten yang dimanipulasi Mavindo punya tips dan triknya nih Agar teman-teman tidak mudah terjebak oleh berita palsu yang beredar Pertama, cek melalui sumber resmi Kedua, berhati-hati terhadap tautan yang tidak jelas Dan yang ketiga, cek berita melalui website search.trbankhoax.id atau mesin pencari anti-hoax Mavindo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!